jika dilihat dari segi harga ini bocah enggak masuk akal tulur-tulur bisa lihat sendiri itu hasilnya ya lor ya bikin saya geding banget dan ini hasil yang sudah saya aplikasikan nilai sendiri lor Assalamualaikum tulur-tulur berjumpa lagi bersama saya di channel bayu airbrush ya lor oke lor Hai disini kita akan ngerjain project Thanky Mega Pro dan itu sudah saya proses untuk bagian base warna ya lor ya untuk warna sendiri saya pakai warna hitam solid dan proses sudah selesai tinggal tunggu pengeringan ya lor ya sambil tunggu pengeringan alangkah baiknya kita bikin kopi dulu biar makin yahut suasana ya lor ya hehehe ya lor oke lor ngomongin clear disini saya punya Niken MS4100 ini bocah kenapa ada di saya hehehe kemarin saya di DM sama temen saya di Bekasi ya dia cerita habis pakai produk Niken bilangnya harganya murah tapi hasilnya wah dan saya dikirimin videonya hasil saya ikut beli saya ingin buktiin ya sebagai tukang chat dan sebagai konten kreator kreator juga saya ingin buktiin ini bocah apa bener-bener hebat oke untuk rasio sendiri Niken punya 4x1 4 clear dan 1 headner untuk thinnernya disini saya pakai 20% ngomongin thinner saya pakai 20% kenapa karena untuk rasio 41 ini biasanya kalau disemprotkan lumayan berat ya lor ya jadi saya perlu tahu dulu karakter versi Mbak Niken ini oke lor kita aduk dulu setelah itu kita akan gas oke lor di depan sudah ada media yang siap kita aplikasikan Pernis disitu kita lap dulu pakai take load untuk ngilangin apabila ada macam kotoran debu yang menempel ya lho oke lho disini saya pakai Meiji Viner Force yang tipe T ya untuk tekanan angin 2 bar seperti biasa untuk pernis kita lakukan di bagian-bagian tertentu dulu lalu lanjut di bagian yang lain ya lho oke lho nanti ini saya pakai sistem one visit application dari titik A mulai clear ke titik B langsung lanjut dari titik B kembali ke titik A selesai kenapa? saya tidak pakai place off ya lho karena disini saya ingin sengaja menghajar ini produk ini pernis apakah dia mampu untuk kita hajar langsung jadi tanpa place off biasanya kalau 4.1 ini cenderung ada meler-melernya kalau kita hajar langsung tebal tapi disini kita akan buktikan sekalian sekalian membuktikan kemampuan si tinernya tadi apakah cepat menguap atau tidak karena kalau tinernya sendiri tidak mendukung tidak cepat menguap alhasil pasti meler karena langsung tebal ini saya pakai tekniknya jadi saya tidak pakai place off jadi langsung saya tebali sekalian buktikan ini produk patut dia curangi jempol oke lor kita buktikan nanti dan saya minta maaf disitu untuk ruangan saya ada sebagian blower yang tidak berfungsi sehingga penampakannya seperti itu sangat banyak sekali over spraynya di dalam situ tapi nanti lama-lama juga hilang karena masih ada bagian blower yang menyala setelah ini nanti kita langsung lari saja lor nah oke lor disini masih di dalam ruangan setelah saya tinggal ngopi dulu tadi karena untuk ngilangin banyaknya over spray tadi ya lor bisa dilihat sendiri inilah hasil daripada pengaplikasian kita tadi dan tidak ada yang namanya meler lor lor lihat sendiri ini produk patut diakui dan patut diacungi jempol karena untuk harga itu cuma di rank 115 ribu bayangkan 115 ribu di bawah 150 bisa hasilin hasil yang seperti ini sangat menawan membuat saya terpesona lor kita nanti bawa ke luar ruangan biar lebih jelas detail oke lor saya perlihatkan disini untuk yang binti-binti itu hanyalah debu yang menempel ketika sudah mau kering jadi nanti tinggal lap saja itu di bagian pinggir-pinggirnya di bagian list tanky-nya itu tidak ada yang namanya meler karena disitu tadi saya pakai one visit application tanpa flash off jadi satu kali lewat langsung jadi untuk bil film atau lapisannya sendiri ini produk juga sudah dapat flatnya dapat kincongnya dapat oke lor gimana mendapat dulur-dulur sendiri kalau saya sih yes oke silahkan dulur-dulur buktikan sendiri saya hanya memberikan referensi yang ya ibaratnya bisa dipakai ya lor apabila ada kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dibuktikan selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax